Meniti puncak karir hingga menjadi seorang direktur komersial di perusahaan publik bukan pekerjaan mudah. Semua tahapan harus pernah dilalui, namun dengan akselerasi agar tujuan bisa tercapai lebih cepat. Memulai dari manajemen trainee, sekitar 20 tahun silam, kini Surindro Kalbuadi ada di puncak karir sebagai direktur komersial dan logistik. Bagaimana perjalanan karir dari bapak muda dengan tiga anak ini? Berikut ceritanya kepada jurnalis Kontan Pulina Nitya Kanti. Halo Sobat Kontan, saat ini saya sedang bersama dengan Direktur Komersial dan Logistik PT Semindo Gemilang TBK, Bapak Surindro Kalbuadi, atau bahasa panggil Pak Rindro ya? Iya, Pak Rindro saja. Apa kabar Pak? Baik, sehat selalu. Bagaimana kabarnya? Maya-maya. Nah, sebelumnya bisa diceritakan nih Pak, perjalanan karir bapak, sebelum, dari sebelum di Semen Merah Putih sampai masuk ke sini, itu gimana? Iya, saya mulai bekerja sekitar 20 tahun yang lalu lah ya, gitu. Jadi, saya bekerja pertama di tahun 2001, waktu itu saya bekerja management training di Indomarko Prisma Tama, sekitar 4 tahun. Terus pindah ke Philips Lighting, ya, sekitar 4 tahun. Pindah lagi ke perusahaan Jerman, yang lebih fokus ke beauty, ya, by store Indonesia, waktu itu juga sekitar 4 tahun. Move ke salah satu perusahaan terbesar di bidang teknologi, Samsung. Oke. Jadi, kalau bicara tentang portfolio, cukup komplit lah ya. Jadi, saya pernah jual semua produk, food, non-food, dari head to toe, sampai dengan teknologi, itu kita pernah jual. Kemudian, mulai masuk ke industri semen itu tahun 2015, gitu. Pada waktu itu saya di-hire sama salah satu perusahaan Perancis, Lafarge. Kemudian, merger antara Lafarge dan Holstein. My last position di sana itu commercial director. Kemudian, baru setelah Lafarge hosim di Indonesia itu dijual, saya pindah ke Semino Pemilang, sampai dengan saat ini. Oke. Baru masuk berarti di industri semen 2015? 2015, sampai dengan saat ini. Oke. Industri yang menyenangkan, sih. Oke. Sudah 20 tahun bekerja, ya, Pak, berarti, ya? Untuk dulu, Bapak sendiri kuliah, lulusan dari mana, Pak? Oh, saya kuliah lulusan 17 Agustus di Surabaya. Oh, oke. Iya. Di ekonomi, ya, cukup cepat, sekitar 3,5 tahun. Kemudian, karena saya mau kuliah dengan cepat, kemudian saya pindah ke Jakarta untuk merantau, lah. Secara prinsip seperti itu. Oke. Itu tahun berapa lulus, Pak? 2001. 2001? Iya, langsung. Langsung. Tunggu ke, tadi berarti perusahaan pertama yang MTD? Indomarku Prisma Tama. Oke. Ya, Indomarku Prisma Tama. Nah, kalau dari, kan pasti, itu kan perjalanan karir. Nah, dari Bapaknya sendiri, kan, pendapatnya seperti apa, sih? Jadi, di dunia investasi ini, gimana Pak Renro sendiri melihat dunia investasi, gitu? Kapan mungkin mulai tertarik dengan investasi? Investasi, ya? Kita bicara investasi. Menurut saya, investasi itu sebagai profesional, ya? Sebagai pribadi, boleh. Ya, sebagai pribadi, artinya saya sebagai profesional. Harusnya, kalau dari sisi saya, karena saat ini waktu dan energi saya itu akan habis di pekerjaan saya. Pekerjaan utama saya, which is saat ini di Semindo. Kalau saya bicara investasi, tentunya investasi yang lebih autopilot, ya? Gitu, yang kita nggak perlu secara day-to-day, operation itu ngawasin, gitu. Itu sebabnya, saya punya multiple portfolio of investment, gitu. Saya ada beberapa indikator, lah. Ya, yang pertama, kalau indikator pertama itu, dari sisi waktu dan operation, pasti. Makanya saya selalu cari bisnis yang autopilot. Indikator kedua itu, safety. Gitu, kan, safety. Seberapa secure investasi kita, gitu. At any kind of situation. Yang ketiga, kita bicara tentang liquidity. Seberapa cepat kalau kita perlu, kita bisa cairkan, gitu. Seberapa sustain, dan lain sebagainya, itu salah satunya. Yang terakhir, pastinya calculation. Secara in time of ROI, dan lain sebagainya. Jadi, kalau bicara investasi, saya ini tipikal orang yang tidak pernah menaruh telur di dalam satu basket, gitu. Saya melakukan portfolio of investment, tapi investasi terbesar saya, itu ada di dalam karir saya saat ini. Tetap, gitu ya. Tapi investasi aset saya, itu multiple, gitu. Di property, di sahab, reksadana, gold, dan lain-lain. Pertama kali belajar, kapan, Pak? Terbelajar dan terjun langsung, itu tahun berapa? Terbelajar dan terjun? Ya. Saya early adapter ya, mungkin 2008-2007, saya udah mulai. Waktu itu, masih inget nggak, instrumen pertama, apa yang dibeli? Instrumen saya pertama, property. Property? Iya. Karena saat itu sangat conventional sekali. Apa? Bentuknya rumah? Iya, rumah, ruko, dan lain sebagainya. Oke. Kenapa waktu itu milih itu, Pak? Karena, saya harus akuin bahwa pengetahuan saya pada waktu itu sangat terbatas. Kita melihat, kalau bicara tahun 2008-2007, dan lain sebagainya, kita bicara saham itu, kita udah bicara resiko yang tinggi. Karena tidak ada sistem yang mendukung untuk kita belanja, kita investasi di saham, dan lain sebagainya. Knowledge-nya pun juga terbatas, gitu. Nah, tapi dengan semakin terbukanya era digitalisasi, sudah banyak aplikasi, dan lain sebagainya, tentunya semakin banyak opsi untuk kita berinvestasi. Jadi, pada waktu itu, yang saya melihatnya yang paling memungkinkan, dan yang paling menarik untuk bisa bicara investasi, dan yang paling aman, itu baru property pada waktu itu. Oke. Selang waktu berjalan, itu menciptakan return nggak? Atau mungkin sekarang udah dijual? Pasti. Enggak. O, berarti masih ada property-nya? Masih ada. Sampai saat hari ini. Masih ada. Selama masih produktif, masih bisa memberikan imbal balik yang lebih baik. Itu kita masih keep. Lalu ketika memutuskan untuk diversifikasi, itu tahun berapa, Pak? Dari property itu tadi? Ketika jaman Android itu sudah mulai berkembang lah ya. Oke. Jadi kalau bicara tahun 2000, Android itu berkembang 2012-2013. Ya, oke. 2012-2013, booming pertama, Apple, Samsung, dan lain sebagainya. Keluarlah yang namanya aplikasi-aplikasi itu. Nah, disitulah mulai banyak, knowledge tentang investment. Ya, kita bisa beli saham dengan online, reksadana dengan online, dan lain sebagainya. Jadi, disitulah kita mulai melakukan investasi. Oke. Oke. Nah, belajarnya itu dari mana, Pak? Belajar? Iya, dari mana? Baca buku kah? Atau mungkin ikut komunitas? Ngobrol dengan teman-teman. Lalu, belajarnya itu memang kebanyakan dari buku dulu. Tapi seiring berkembangnya YouTube, sekarang kan reference untuk mendapatkan sebuah ilmu itu kan banyak sekali. Jadi, saya sekarang multiple sih. Ada beberapa yang mungkin saya perlu join seminar, saya join seminar. Kalau misalnya saya perlu belajar cukup online, saya cukup online saja. Kalau, tapi mostly saya membaca dan melihat. Artinya, referensi adalah buku, dan dari YouTube dan lain sebagainya. Media sosial. Oke. Buku yang waktu itu pernah dibaca, Pak Renro, yang bikin ini banget, waktu awal-awal, ingat nggak, Pak? Wah, banyak ya. Ada Robert Teigiosaki. Yang mana? Yang Ritz? Would that reach that? Ya, zaman itu kan paling nge-trend sendiri tuh. Terus, habis itu, macam-macam sih, ada smart investment. Ya, banyak sekali. Saya sudah lupa, karena sekarang pembelajarannya sudah sangat retorik ya. Jadi, book as a reference, itu kita, dan itu bisa jadi, ya perusahaan itu old way of model. Nah, sekarang kita sudah bisa belajar di media yang lain sih. Yang lebih mudah mengerti. Nah, tadi kan ada beberapa keranjangnya, Pak Renro, nih. Boleh dikasih tahu persenannya? Berapa saham tadi, berapa persen? Property berapa persen? Kisaran aja. Kisaran aja. Kisaran aja. Sangat kisaran. Ya, karena di setiap situasi, kita harus tahu di mana kita tempatkan investasi kita. Tapi, untuk jadi yang utamanya, saat ini apa? Saat ini masih property. Property? Karena paling aman. Terus sekitar 50%-an ada? Enggak, enggak salah. 40? Iya, mungkin 40-an. Yang lainnya di instrumen yang lain. Yang lainnya 60% di instrumen yang lain. Iya, instrumen yang lain. Saham sendiri, Pak? Saham? Persenan aja? Saham, saya enggak banyak ya. Enggak banyak. 20? Saya enggak ingat angkanya, tapi enggak cukup banyak. Persenan. Kalau di reksadana dan emasnya sendiri? Nah, itu cukup banyak. Oh, jadi property? Iya, saya cukup konservatif itu. Oh, oke. Reksadana dan emas mungkin sekitar berapa? 40% juga atau 30%? Bisa segituan. 30%? Bisa segituan. Berarti sisanya baru saham. Enggak apa, ini kisarannya aja. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu. Oke, nah itu kenapa, Pak? Milih jadi investor konservatif itu. Kenapa milih property dan reksadana dan emas itu sebagai instrumen yang mayoritas dimiliki sama Pak Arendro? Menurut saya, ini balik lagi ke prinsiple of the business ya, pribadi. Karena setiap orang itu selalu punya rasio resiko yang mereka bisa terima. Jadi, saya sendiri orangnya itu adalah sangat hassle free gitu ya. Jadi, gak mau repot ya modelnya. Nah, itu sebabnya kenapa saya pilih investasi-investasi yang cukup aman. Yang memberikan return gak perlu banyak-banyak lah, yang penting cukup gitu. Atau lebih bagus dari bunga bank, itu contohnya. Itu salah satu metodologinya. Itu sebabnya kenapa saya pilih property? Karena bernyata gitu kan, kelihatan. Terus return-nya juga jelas. Kalau area yang sangat potential, bisa 20% per tahun dan lain sebagainya. Itu on top dari sewa dan lain sebagainya kan, itu baru dari pengen. Kalau dari sisi saham sendiri kan, kita sangat produktif ya. Jadi, reksadana dan gold itu lebih ke arah kita maintain, kita punya inflation. Dan portfolio-nya, karena di reksadana ada manager investasi, gitu kan. Jadi, saya gak perlu habis waktu saya, itu ngurusin portfolio investasi saya. Udah saya serahkan aja, mana yang NAB-nya paling bagus, dan lain sebagainya. Indikatornya kan bisa kelihatan, gitu. Saya pilih itu, ya sudah, saya serahkan ke mereka. Kita review, mungkin cukup sebulan sekali, kan gak mengganggu waktu saya secara profesional. Seperti itu. Berarti tadi property-nya itu dalam bentuk ruko ya? Macem-macem. Macem-macem. Iya, macem-macem. Ruko dan rumah sewa? Ruko, rumah, apartmen, tanah, dan lain sebagainya. Oke, oke, oke. Ini boleh diceritakan nih, keuntungan dan kerugian yang mungkin cukup berkesan buat Pak Renro. Waktu itu sempat, 2008 kan masuk property, itu kan harga kan memang lagi turun waktu itu ya Pak. Kalau gak salah, lagi ada krisis. Itu ada return-nya yang mungkin bisa diceritakan sama Pak Renro yang menarik? Gak ada yang spesifik sih. Kalau untuk, so far saya property tidak ada yang merugikan. Kalau untung, ya untung ya pasti adalah. Karena gini, kita basis untuk memilih property ketika kita bicara tempat tinggal, itu adalah accessibility. Tapi ketika kita bicara investasi adalah potential. Jadi ketika kita memilih property for investment, itu harus bicara property yang potential. Dan kita bicara gak cuma jangka pendek, tapi jangka panjang. Gitu, jadi so far, kalau saya bandingkan semua nilai kita punya property dibandingkan dengan ketika saya beli itu masih sangat menguntung. Oke, oke. Kalau kerugiannya sendiri pernah gak sih mengalami yang benar-benar mungkin salah beli atau apa yang jadinya Pak Renro harus menanggung kerugian yang cukup? So far gak ada sih, karena belum pernah ada. Karena saya melakukan assessment dengan cukup detail ketika kita mau menginvestasikan sesuatu. Oke, oke, oke. Nah, dari pengalaman Pak Renro nih, berarti kan tadi masuk di investasi property 2008 ya, ada apa, kayak nasihat atau kayak saran untuk para investor pemula yang mungkin baru mau masuk ke dunia investasi kira-kira apa nih? Ya, ketika kita bicara investasi, itu kenali dulu diri kita, kemampuan kita. Sampai di mana, jangan pernah memaksakan diri untuk investasi yang nanti akan menjadi beban. Karena pada prinsipnya investasi itu adalah maraton, jangka panjang. Gitu ya. Yang kedua, itu juga kita harus ngerti, seperti yang tadi. Kenapa prinsipnya adalah mengerti kebutuhannya. Diri kita, karena kita harus bicara juga tentang kebutuhan kita. Makanya, portfolio-nya harus diatur. Mana yang benar-benar jangka panjang, dan mana yang bisa liquid. Gitu, jadi liquidity itu penting, misalnya, oh, tiba-tiba saya perlu nih besok, atau minggu depan. Nah, ya, investasi paling menarik ya, saham, atau eksadana, atau gold, yang semuanya bisa dijual dalam waktu 1, 2, 3, kali 24 jam. You get the money, and you can just deliver, to cover your money. Nah, itu juga penting. Jadi, sebenarnya, sebenarnya nih, semua investasi liquid saya, itu sebenarnya untuk mensupply investasi jangka panjang saya. Kan, kadang-kadang ada, tiba-tiba ada tanah murah, atau rumah BU, gitu kan. Nah, itu, ya, itu dimodalin dari investasi-investasi kita di sini. Oke, 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 oke. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas di luar kerjaan nih, kan, pastikan waktunya Pak Renro gak cuma untuk pekerjaan. Kira-kira Pak Renro ini ada hobi apa nih di luar tugasnya Pak Renro sebagai direktur di Cemindo? Iya. Hobi saya cukup banyak ya. Ya, saya tidak menekuni satu olahraga tertentu dengan sangat serius. Tapi, segala hal yang sifatnya outdoor dan adrenalinya tinggi, itu saya suka. Misalnya. Ya, misalnya. Kalau sekarang sudah sangat berkurang sekali. Kalau dulu, saya suka banget tuh naik gunung. Saya suka banget. Terus, cross, motocross, naik motor kemana-mana, gitu. Saya suka banget. Yang pokoknya adrenalinya agak tinggi-tinggi lah, gitu. Kalau sekarang yang... Kalau sekarang mungkin karena, saya gak ngomong umur, tapi saya bicara tentang keluarga sekarang. Oke. Di keluarga itu kadang-kadang kita perlu ada safety. Karena saya punya anak, saya harus ajar anak saya. Waktu saya kan udah habis banyak. Jadi ketika over the weekend, saya gak mau menghabiskan ego saya. Mereka harus ikut saya, gitu. Jadi, saya sekarang lebih mengikuti, mau kemana? Makanya, boundaries-nya lebih lebar. Segala hal yang sifatnya outdoor, ayo kita jalan. Jadi, biasanya, weekend tuh ngabisin waktu sama keluarga. Di mana biasanya? Bisa di villa, bisa di camping, bisa di gunung. Oke, outdoor pasti, ya? Oke, oke. Sekarang udah berapa? Dua? Satu, dua. Putra? Dua. Tiga. Tiga? Iya. Oke, oke. Iya, iya. Tiap minggu, Pak, berarti? Atau mungkin... Enggak tiap minggu, karena... Ya ada... Kadang-kadang... ...dua minggu sekali, sebulan sekali, tergantung. Wilayahnya? Masih di sekitaran Jakarta atau... Enggak, enggak. Udah dimana aja? Sudah dimana aja. Udah gak ada bond risk kita. Berarti, anaknya Pak Renro, umur berapa? Udah bisa naik gunung? Sudah. Oh, umur berapa? Kan gak perlu gunung kadang-kadang. Kadang-kadang kita camping aja kan udah cukup. Oh, tapi udah ada diajak naik gunung? Belum pernah. Oh, belum pernah? Iya. Kalau jarak pendek aja, ya udah pernah lah. Paling gunung pancar bisa. Iya, iya. Itu bukit, Pak. Iya, iya. Gitu sih. Tapi sama istri juga itu berarti berlima? Iya, iya. Oh, oke, oke, oke. Selain itu ada yang lain mungkin? Ya, enggak ada sih. Ya, kalau nonton film, ya sekarang, ya kalau itu udah jadi, pastilah ya. Nonton film itu menurut saya kayak sudah menjadi menu sehari-hari sekarang. Karena Netflix sudah terbuka. Nonton bioskop mungkin hanya film tertentu saja. Ya, kita ada nonton film di beberapa waktu gitu, rame-rame sama anak-anak saya gitu, sama istri. Biasanya film yang horror gitu, kita sukanya gitu. Nonton rame-rame, jadi kan bondingnya lebih dapet. Tapi kalau film yang biasa-biasa aja, kita biasanya beli di salah satu brand gitu ya. Iya, streaming gitu ya. Streaming di rumah. Streaming di rumah dan lain sebagainya. Oke, oke. Kita bisa nonton bareng over the weekend. Jadi, weekend tuh bisa milih mau kegiatan outdoor atau mungkin nonton film gitu ya. Iya, nonton film dan lain sebagainya. Kalau itu udah pasti. Mau bisa yang lain mungkin saya suka banget melihara hewan. Apa tuh? Saya ada kura-kura, ada kucing, ada koi. Tapi saya paling suka ikan sih dari kecil. Kenapa, Pak? Nggak tahu. Ada hubungan apa sama ikan? Nggak tahu. Mungkin ada personal touch sama mereka lah. Berapa banyak koleksi di rumah ikannya? Banyak, banyak. Saya punya ya sekitar 15-20 ekor lah. 15-20? Itu koi semua? Koi semua. Berarti kolam gitu. Berarti di rumahnya. Terus, kura-kura kita ada berapa? 6-7 ekor. Besar-besar udah hampir 1 meter lah. Kalau kucingnya? Kucingnya 1 ekor. Buat ini, buat nemenin kita nonton film. Berarti ngasih makan kura-kura 7 ekor nggak banyak? Nggak, nggak. Gini, prinsipal daripada hewan peliharaan itu adalah anggota keluarga. Itu yang harus penting. Jadi, saya menyayangi mereka dan merawat mereka seperti keluarga saya sendiri. Jadi, kalau sakit saya buat ke dokter loh. Keluarga besar berarti di rumahnya? Keluarga besar tuh. Jadi, family member of human and non-human. Cukup sekian aja pertanyaannya Pak Renro. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Iya. selamat menikmati